Intro Hampir sebanyak 1.500 ibu hamil dan menyusui mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di gedung Universitas Negeri Padang. Ribuan ibu hamil dan menyusui ini hadir dari berbagai kecamatan di Kota Padang. Sebelum dilakukan vaksinasi, para ibu hamil ini terlebih dahulu dilakukan screening dan pengecekan kesehatan dan tidak semua ibu hamil pun bisa dilakukan vaksinasi oleh tim medis. Ribuan ibu hamil dan menyusui ini datang dari berbagai kecamatan di Kota Padang. Para ibu hamil ini dengan protokol kesehatan mengikuti antrian untuk dilakukan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi bagi ibu hamil ini diselenggarakan untuk pertama kalinya di Kota Padang. Dilaksanakannya kegiatan vaksinasi ini setelah melihat rendahnya pencapaian vaksinasi bagi para ibu hamil dan menyusui di Kota Padang. Saat ini pencapaian vaksinasi ibu hamil kurang dari seribu, sedangkan jakapan ibu hamil sendiri lebih dari 20 ribu. Untuk kegiatan vaksinasi ibu hamil kali ini diikuti hampir mencapai 1.500 ibu hamil dan menyusui. Namun untuk pesyaratan sebelum dilakukannya vaksinasi, tim medis sendiri terlebih dahulu harus melakukan screening dan pemeriksaan terhadap ibu hamil tersebut karena tidak semua ibu hamil dan menyusui bisa dilakukan vaksinasi seperti pada umumnya. Vaksinasi ibu hamil itu adalah suatu keharusan bagi kita jadi kita tidak membeda-bedakan lagi tetapi kita masyarakat ini harus terindah dari COVID-19 dan percayalah negara ini tidak akan menyengsarakan rakyatnya negara ini pasti melindungi rakyatnya termasuk ibu hamil dan janin. Jadi itu yang kami imbau mudah-mudahan dengan gebiar vaksinasi ini ke depan kita bersama-sama berkontribusi untuk mensosialisasikan kepada memberi tahu kepada masyarakat atau ibu hamil keluarga bahwa vaksinasi ini khusus pada ibu hamil sangat penting untuk memproteksi, melindungi ibu hamil dan janin supaya terindah dari COVID-19. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.